Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar gembira buat Indonesia Di ajang pertandingan bulu tangkis Pasangan ganda campuran meraih mendali emas Namun sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu Agar kita semua mendapatkan pahala kebaikan Amin Kalau sudah silahkan simak videonya Medali emas kembali dipersembahkan oleh Pasangan ganda campuran Paralimpiade Indonesia Harry Susanto, Leani Ratri Okdila pada minggu Tanggal 5 September 2021 Sebelumnya, Ratri juga mempersembahkan Medali emas dan perak di nomor ganda putri dan tunggal putri Medali emas kedua untuk kontingen Paralimpiade Indonesia ini Diraih Harry Ratri setelah mengalahkan Pasangan Lucas Mazur, Faustin Noel dari Perancis Dengan 2 game 23-21 dan 21-17 Dengan tambahan medali ini Indonesia total sudah mendapatkan 2 medali emas 3 perak dan 4 perunggu di Paralimpiade Tokyo 2020 Sebanyak 6 medali, 2 emas 2 perak dan 2 perunggu diraih dari cabang olahraga badminton 3 diantaranya disabet oleh Leani Ratri Okdila Di nomor ganda campuran SL3 SU5 bersama Harry Susanto Ganda putri SL3 SU5 bersama Halimatus Sadia Dan tunggal putri SL4 Situs Paralimpiq.org mencatat Leani Ratri Okdila mulai bermain badminton ketika berusia 7 tahun Sebuah kecelakaan motor pada 2011 Ketika Ratri berusia 20 tahun Menyebabkan kaki kirinya 7 cm lebih pendek dari kaki kanannya Namun kecelakaan itu tidak menghambat cintanya pada badminton 2 tahun kemudian, dia bergabung dengan timnas para bulu tangkis 3 medali yang didapatkannya dalam Paralimpiade Tokyo 2020 2 emas dan 1 perak tak lepas dari kerja kerasnya berlatih Kepada Indosport, yang dikutip oleh situs resmi Paralimpiade tersebut Ratri mengatakan terbiasa bertanding beberapa kali sehari Dan beristirahat di toilet Saya bisa bermain 6 pertandingan sehari Ketika pemain lain langsung pulang ke rumah atau hotel Saya masih di lapangan Saya sering membawa alas, bantal, dan pakaian ganti Juga, saya suka tidur di toilet Saya kunci saja toiletnya Saya bisa tidur 3 jam dan segar lagi saat bangun Biasanya saya bilang ke pelati Cari saja saya di salah satu toilet Kata Ratri saat diwawancara pada 2020 Ini adalah medali emas pertama yang didapatkan Indonesia Di ajang Paralimpiade dalam 41 tahun Sementara itu, masih dari cabur badminton Deva Andri Musti meraih medali perak di nomor Tunggal Putra SU5 Dan Suryo Nugroho mendapatkan medali perunggu di Tunggal Putra SU5 Di media sosial Kemenangan para atlet Paralimpiade disambut dengan sukacita oleh warganet Indonesia Presiden Joko Widodo Dalam cuitannya saat emas pertama berhasil diraih Memberikan selamat kepada dua serikandi bulu tangkis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!